Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu lagi bersama saya Ratna Hagian Insih di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara membaca madtobi'i yang bertemu dengan huruf yang bertajdid atau dalam hukum tajwid namanya madlazimuthakol kali ini tapi sebelum kita mulai silahkan untuk subscribe channel kita Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran jangan lupa ditekan tombol like, komen, share apabila merasa video ini bermanfaat madtobi'i seperti yang sudah sering kita bahas madtobi'i itu ada tiga yang pertama adalah kalau ada alif sebelumnya ada huruf berbaris fathah atau yak sukun sebelumnya ada huruf berbaris kasroh atau ada waw sukun sebelumnya ada huruf berbaris domah jadi itu pasangan dari madtobi'i cara bacanya adalah panjang dua harokat tetapi ketika madtobi'i tersebut bertemu atau menghadapi huruf yang ada tajdidnya jadi langsung habis madtobi'i habis huruf madnya langsung ada huruf yang ada tajdidnya maka ini beda lagi ceritanya tidak kita baca dua harokat lagi karena ini hukumnya jadi berbeda hukumnya jadi madlazim mutakwal kalimi jadi diingat-ingat saja tadi kalau ada huruf madtobi'i terus di depannya ada huruf yang ada tajdidnya maka cara bacanya adalah dipanjangkan sebanyak enam harokat jadi tadi setelah setelah alif setelah waw sukun setelah yak sukunnya ada huruf yang ada tajdid nah sekarang kita akan lebih ke praktek ya latihan bagaimana cara membaca dari madtobi'i yang bertemu dengan huruf bertajdid ini yang pertama nah ini ada di surat al-fatihah ayat ketujuh dimanakah madtobi'i yang bertemu dengan huruf bertajdidnya atau madlazim mutakwal kaliminya nah ini di kalimat bo bo al-bo lina bo nya itu adalah madtobi'i nya ada alif sebelumnya fathah kemudian setelah itu setelah alifnya ada huruf lam yang ada tajdid nah artinya disini kita akan baca sepanjang sebanyak enam harokat kemudian di ujungnya akan kita tekan kita tonjokkan ke huruf lam atau dinaikin nadanya nadanya lebih tinggi suaranya lebih tinggi dari suara huruf sebelumnya jadi harus berbeda kita akan coba langsung dinabarkan kalau bahasa tajidnya dinabar a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanir rajim gairil maghbubi alaihim walab dhalin pas masuk kelam jadi kayak ada do kayak lagi lurus dhalin kayak ada lonjakan sedikit coba lagi ya gairil maghbubi alaihim walab dhalin bismillahirrahmanir rajim balin naik ya nadanya ada agak naik sedikit pas masuk kelam ya ditonjok dinaikin dinabarkan balin lagi ya gairil maghbubi alaihim walab dhalin jadi ada alin contoh yang kurang ya yang kurang tepat gairil maghbubi alaihim walab dhalin do nya kurang panjang ya harusnya 6 harokat dulu atau gairil maghbubi alaihim walab dhalin nah itu tajdidnya gak terbaca ya harusnya agak dinaikin nadanya ya bolin gitu berikutnya disini madlazim al-saka kaliminya atau madhubi yang bertemu huruf tajdidnya adalah di k ya k nya adalah madhubi nya huruf yang bertajdidnya f nya jadi k nya akan kita panjangkan dulu 6 harokat nah di ujung huruf k masuk ke fa ya perpindahan dari k ke fa itu ada nada naiknya suaranya agak di lebih tinggi ini ya nadanya agak lebih tinggi dinabarkan ya ayyuhal ladhina amanu dekulu fis silmi kafah kafah lagi ya ya ayyuhal ladhina amanu dekulu fis silmi kafah kafah ya khak enam wajib baru masuk ke fa lagi ya ya ayyuhal ayyuhal ladhina amanu dekulu fis silmi kafah yang kurang tepat ya ayyuhal ladhina amanu dekulu fis silmi kafah knya kurang dari enam harusnya enam dulu atau yang kurang tepat juga ya ayyuhal ladhina amanu dekulu fis silmi kafah kurang naik kafah gitu ya jadi tekan ditonjok dinabarkan dinaikin adanya kemudian selanjutnya disini matobi'inya adalah yang do alib sebelumnya fathah huruf yang tasdidnya lam maka nanti kita akan baca enam harokat dulu baru ditinggin adanya dinabarkan perpindahan dari do ke lam taikin nadanya ulang lagi kala waman yaqnatu min rahmati rabbihi illa dahlun dahlun do enam dulu baru masuk ke lam lagi ya kala waman yaqnatu min rahmati rabbihi illa dahlun contoh yang kurang tepat kala waman yaqnatu min rahmati rabbihi illa dahlun dodnya kurang panjang ya disini enam harokat atau kala kala waman yaqnatu min rahmati rabbihi illa dahlun kurang tasjid kurang kurang nekan ya kalau gak di taikin nadanya jadi kurang nekan ke lam ya jadi taikin nadanya jangan dahlun dahlun tasjidnya kurang ke bawah jadi harus tekan kemudian ini madhobi ini adalah to ya alif sebelumnya fathah nah kemudian yang setelahnya ada mim yang ada tasjid nah yang ini to sama enam harokat dulu baca enam harokat nah pas masuk ke mimnya ini dengung ya jadi agak berbeda dengan yang sebelumnya yang sebelumnya harus dinaikin nadanya nah kalau yang ini dengungin karena mim tasjid ya tadi kan udah ya to nya itu matemi nya terus mimnya huruf bertasjidnya nah kalau mim kan ini dia punya guna ya jadi harus dengung ya agak berbeda dengan yang tadi yang ini apa dengungin lagi ya lagi ya kalau yang mim ini kalau yang mim ini gak usah dinaikin nadanya juga udah kelihatan karena dengung ya tom gak usah tom gak usah dihentakan dinaikin nadanya udah kelihatan ini ada tasjid dengan dengung juga udah kelihatan ada tasjid ya ulang lagi yang kurang tepat mimnya harusnya berdengung dulu tahan dulu sabar dulu atau to'nya kurang panjang dengungnya mimnya kurang juga ya sekali lagi yang yang apa seharusnya fa'idha jat'i tom matul kub tom tom matul kubra tom matul kubra alhamdulillah irubil alamin selesai sudah untuk materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf untuk segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh